Saudara Presiden Jokowi Dodo mengonfirmasi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali secara informal telah melaporkan untuk mundur dari kursi Menteri. Langkah Amali ini pasca terpilih jadi Wakil Ketua Umum 1 PSSI periode tahun 2023 hingga 2027. Presiden Jokowi mengungkapkan laporan Zainuddin Amali setelah melakukan kunjungan kerja meninjau Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan. Jokowi menjelaskan Zainuddin Amali memang belum mengirimkan pernyataan tertulis atau surat resmi pengunduran diri. Namun Menpora telah menyatakan mundur secara informal lewat laporan langsung saat bertemu Presiden bersama jajaran pengurus PSSI di Istana Merdeka. Soal siapa pengganti Menpora Presiden masih belum memberikan jawaban pasti. Secara resmi belum, tertulis belum. Informa sudah. Nantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara. Ya, terima kasih. Sinyal Menpora Zainuddin Amali mundur dari kabinet mencuat pasca pertemuan pengurus baru PSSI dengan Presiden di Istana. Zainuddin Amali mengaku sudah laporan dan mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk fokus mengurus sepak bola setelah terpilih jadi Wakil Ketua Umum 1 PSSI. Terima kasih.